Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran kita dapat terlaksana dengan baik Dan jangan lupa sarapan ya Waktu minggu lalu, kita telah belajar mengenai penjumlahan pecahan Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pengurangan pecahan Langkah dan caranya tetap sama seperti penjumlahan pecahan Tetapi yang membedakannya adalah di akhir Yaitu pembilang pertama dikurangi dengan pembilang kedua Agar lebih mudahnya, mari kita simak video berikut ya Soalnya yaitu 4 per 5 dikurangi 3 per 4 Ibu akan memberikan cara cepat ya Yang pertama penyebut langsung dikali dengan penyebut Yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20 Kita tulis 20-nya disini Lalu yang kedua, 4 dikali 4 sama dengan 16 Yang ketiga, 3 dikali 5 sama dengan 15 Lalu langkah terakhir adalah 16 dikurangi 15 sama dengan 1 Nah, ada pun cara yang kedua yaitu menggunakan KPK Dengan mencari tahu penyebutnya Penyebut pertama ada 5 dan 4 Kelipatan dari 5 adalah 5 10 15 20 25 30 Kelipatan 4 adalah 4 8 12 16 20 24 Nah Lihatlah Bilangan yang sama adalah 20 Maka penyebutnya adalah 20 Lalu 20 dibagi 5 Sama dengan 4 4 kali 4 16 20 dibagi 4 5 5 dikali 3 Sama dengan 15 16 dikurangi 15 Sama dengan 1 Nah, menurutmu Cara pertama dengan cara kedua Mana yang lebih mudah? Silahkan tentukan sendiri ya Pembelajaran kali ini cukup sekian ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh